Intro Saudara kita sedang melihat Firman Kebenaran akhir jaman Yang sedang digenapi Satu demi satu Tetapi banyak anak Tuhan Tidak menyadari Bahwa di atas semua Yang sedang terjadi Makin wise Kita ini bebas Setiap orang bebas Tetapi kalau kita Tidak bijaksana Itu bahaya Kalau kita ngomong Semau gue Kita berbuat Seenaknya Kita Ya pokoknya Semau gue Ini bahaya Kenapa? Karena hari-hari ini Saya melihat ya Roh perpecahan itu Mengerikan sekali Betul-betul Menyedikan Saya sudah pernah cerita Ada orang-orang Kelompok ekstrim kiri Ekstrim kanan Ekstrim disini Artinya Berlebihan Seperti yang dulu Ngkong pernah ngajarin Pekerjaan setan Yang pertama adalah Menghambat Tetapi yang kedua Adalah mendorong Berlebihan Dua-dua ekstrim yang Bahaya Sudara Freedom kita Salah Tanpa Wisdom Sepertinya lebih tepatnya gini Freedom kita salah Tanpa wisdom Wisdom itu disini Sudara Kita freedom Kita kebebasan Ngomong seenaknya Tapi tanpa wisdom Bahaya Sudara Nanti kita belajar Sudara Hari-hari ini Tuhan sedang Mencari orang yang Benar Dan bijaksana Orang yang Benar dan Bijaksana Saja Itu akan Dimurnikan Ada yang Apinya Menghanguskan Ada apinya Memurnikan Betul-betul Sudang terjadi Maka dari itu Dalam Daniel 11 Ayat 32 Ayat 35 Dan orang-orang Yang berlaku Fasik terhadap Perjanjian Ya Orang yang berlaku Fasik itu apa Sudara Orang yang Tidak memperdulikan Hidup kita itu Karena perjanjian Dengan Tuhan Sudara Dalam kebebasan Harusnya sudah Tanya Kita punya Perjanjian Dengan Tuhan Segala sesuatu Tanya Tuhan Fasik itu Apa Fasik itu Jahat Tidak Mau Perhatikan Perjanjian Kita Dengan Tuhan Menurut Tadi Freedom Yang kebebasan Akan Dibujuknya Sampai Murtad Dengan Kata-kata Licin Sudara Medsos Hari ini Harus Semakin Hati-hati Sudara Harus Semakin Bijaksana Yang mana Yang harus Diserap Yang mana Yang harus Tidak Ada kata-kata Licin Sudara Ini Sebagian Besar Dari Multimedia Yang membuat Kita Ketakutan Yang luar Biasa Yang membuat Kita Kebebasan Luar Biasa Perhatikan Sudara Tetapi Umat Yang mengenal Alatnya Hari ini Akan Dibedakan Yang pertama Apa Bapak Ibu Akan Tetap Kuat Bagaimana Kau tetap Kuat Kau harus Hidup Dalam Perjanjian Dengan Tuhan Maka Segala Satu Tanya Tuhan Jangan Tanya Pendeta Hamba Tuhan Konfirmasi Tapi Nomor Satu Tuhan Kalau Sudara Menggeser Tuhan Ini Bahaya Bukan Hanya Tetap Kuat Akan Apa Bapak Ibu Bertindak Nah Dalam Bertindak Kalau Sudara Tidak Punya Wisdom Ini Yang Berantakan Ini Yang Bahaya Ya Kenapa Perhatikan Dan Orang Orang Apa Bapak Ibu Bijaksana Bukan Hanya Benar Tapi Benar Dan Bijaksana Di Antara Umat Itu Jadi Perhatikan Bapak Ibu Tidak Semua Orang Kristen Punya Wisdom Tidak Semua Orang Benar Punya Wisdom Di Antara Orang Benar Ada Orang Orang Yang Diberi Wisdom Sama Tuhan Dan Perhatikan Orang Seperti Inilah Akan Membuat Banyak Orang Mengerti Sudara Dunia Sedang Bingung Bapak Ibu Dunia Sedang Kacau Bapak Ibu Dunia Sedang Dipecah Belah Rop Pemensah Sedang Terjadi Kalau Tidak Ada Orang Bijaksana Kita Bukan Menjadi History Maker Tapi Troublemaker Kita Bukan Menenangkan Kita Bukan Memberi Jawaban Kita Bukan Menjadi Garam Bapak Dunia Tapi Kita Menjadi Perusak Menambah Rusak Makanya Anak Anak Saya Vincent Dia Ngomong Papa Mesti Kot Bain Value Yang Disampaikan Tuhan Kepada Pak Yusak Salah Satu Value Yang Luar biasa Sudara Beliau Berkata Apa Segala Sesuatu Tanya Tuhan Jangan Kita Ngomong Semuanya Sendiri Sudara Zaman Itu Pernah Di Temanggung Sudara Pak Yusak Orang Antrim Mau Doa Banyak Sudara Tau Dia Keluar Aku Tanya Tuhan 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 Bilang Kamu Tidak Usah Doa Sama Tanya Tanya Saya Kamu Tanya Tuhan Baca Alkitab Alami Pribadi Tinggal Pergi Sudara Aduh Saya Kasian Banget Sudara Saya Berang Om Kenapa Begitu Saya Berang Tuhan Yang Ngomong Mereka Tidak Bersandar Kepada Abah Tuhan Sudara Hati-hati Sudara Kita Perlu Membawa Banyak Orang Mengerti Dunia Sedang Bingung Bapak Ibu Dunia Sedang Kacau Alkitab Berkata Semua Sedang Dikoncang Kalau Sudara Cuman Benar Tapi Tidak Bijaksana Kita Tidak Jadi Garam Perhatiin Ya Ini Diproses Orang Seperti Ini Tetap Diproses Tetapi Untuk Beberapa Waktu Lamanya Mereka Jatuh Oleh Karena Pedang Dan Api Pedang Ini Sesuatu Yang Menyakitkan Ekonomi Bisa Kena Sudara Bisa Sakit Kena Virus Orang Bisaksana Bisa Seperti Itu Tapi Perhatiin Sudara Oleh Karena Ditawan Dan Dirampas Kita Sedang Ditawan Sudara Tidak Ada Tempat Yang Aman Tempat Aman Hanya Dalam Hadirat Tuhan Secret Place Of God Amin Perhatiin Ya Sementara Jatuh Mereka Akan Mendapat Pertolongan Sedikit Sudara Keliatannya Hari-hari Ini Sudara Kita Cuma Lihat Kok Cuma Pertolongan Dikit Sebetulnya Itu Lambang Setapak Awan Yang Pertolongan Yang Sedikit Jangan Sudara Dihempaskan Kenapa Ada yang Lebih Bahaya Banyak Orang Akan Menggabungkan Diri Dengan Mereka Secara Apa Bapak Ibu Berpura-pura Makanya Hari ini Saya bilang Waduh Tuhan Tidak Gampang Nanti Keliatan Ada Orang Yang Keliatannya Cinta Tuhan Ada Orang Yang Keliatannya Pelayanan Ada Orang Yang Keliatannya Sungguh Sungguh Tapi Hidupnya Tidak Ada Integritas Tidak Jujur Dalam Keuangan Tidak Jujur Dalam Hal Waktu Tidak Jujur Ini Bahaya Bapak Ibu Sebagian Dari Orang Bijaksana Itu Akan Jatuh Lihat Sudah Benar Dan Bijaksana Loh Bisa Jatuh Bisa Jatuh Karena Duit Jatuh Karena Kesombongan Jatuh Karena Kemarahan Supaya Dengan Demikian Diadakan Apa Bapak Ibu Lihat Ini Pengujian Satu Penyaringan Dua Dan Pemurnian Makanya Sekol Seperti Tuhan Ijinkan Baik Sudah Semua Kita Sedang Dimurnikan Semua Semua Kita Sedang Diuji Semua Kita Sedang Dimurnikan Di Antara Mereka Sampai Pada Akhir Jaman Sebab Akhir Jaman Belum Mencapai Waktu Yang Telah Ditetapkan Ini Ditulis Daniel Di Jaman Perjanjian Lama Makanya Kalau orang Tidak Bijaksana Yang kita Belajar Minggu Lalu Gegapa Kalau Gegapa Menghasilkan Roh Berteng Keran Makanya Saya Memberitahu Sudara Hari-hari Ini Hati-hati Ayo Bijaksana Di Masa Sulit Seperti Ini Gunakan Uang Jangan Sembarangan Dalam Sikon Seperti Ini Sudara Semua Harus Bijaksana Makanan Yang Sederhana Nikmati Makanan Yang Mahal Ucapkan Syukur Jangan Dibuang Ucapkan Syukur Sudara Hati-hati Masa-masa Yang Tidak Mudah Next Dikatakan Lagi Banyak Orang Apa Bapak Ibu Disucikan Dan Dimurikan Dan Diuji Dua Kali Tetapi Orang-orang Fasik Akan Berlaku Fasik Tidak Seorang Pundar Orang Fasik Memahaminya Lihat Sudara Kalau Sudara Hatinya Fasik Fasik Itu Tidak Menurut Sama Tuhan Tidak Bakal Memahami Kita Disikon Sepertinya Bingung Sendiri Harus Bagaimana Sudara Saya Percaya Tuhan Akan Pasti Buka Jalan Yang Percaya Katakan Saya Dapat Firman Bagus Sudara Ayo Baca Bersama Saya Dua Tiga Siapa Yang Makan Janganlah Menghina Orang Yang Tidak Makan Siapa Yang Tidak Makan Janganlah Menghakimi Orang Yang Kenapa Dikatakan Dua Tiga Sebab Allah Telah Bukan 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 Akan Telah Menerima Orang Sudara Paulus Menyadari Satu Kali Akan Terjadi Niroh Perpecahan Waktu Itu Lagi Ribut Soal Makan Yang Satu Bilang Oh Ini Halal Yang Satu Bilang Tidak Sampai Keluar Firman Siapa Yang Makan Jangan Menghina Yang Tidak Makan Siapa Yang Tidak Makan Jangan Menghakimi Nah Yang Menarik Sudara Siapakah Kamu Kata Tuhan Sehingga Kamu Menghakimi Hamba Orang Lain Artinya Apa Orang Yang Makan Yang Tidak Makan Itu Bukan Hamba Sudara Entah Kaya Berdiri Entah Kaya Jatuh Itu Adalah Jawab Urusan Tuhannya Sendiri Tetapi Ia Akan Tetap Berdiri Ini Luar Biasa Paulus Positif Banget Karena Tuhan Apa Bapak Ibu Berkuasa Menjaga Dia Terus Nah Ini Kuncinya Disini Kemarin Saya Dengar Ada Bapak Tuhan Bagus Saya Merungi Aku Berdoa Semalaman Aku Dapet Firman Dapet Rema Tentang Bidan Saya Baca Itu Luar biasa Itu Rema Untuk Menolong Banyak Orang Yang Supaya Bisa Musa Lahir Kalau Enggak Ada Musa Mati Jadi Semua Rema Remanya Dimana Saudara Yang Berkuasa Atau Tuhan Yang Berkuasa Ini Kuncinya Tuhan Akan Menjaga Dia Tetap Berdiri Kalau Saudara Mengizinkan Tuhan Yang Berkuasa Yang Berjaga Ini Penting Jadi Roh Perpecahannya Dikalahkan Be Wise Be Smart Ini Saudara Kalau Enggak Ngeri Saudara Siapakah Kamu Sehingga Kamu Menghakimi Urusan Tuhannya Sendiri Next Nah Ini Paulus Dasarnya Disini Segala Sesuatu Halal Bagiku Disambung Soal Makan Tadi Tetapi Bukan Semuanya Apa Bapak Ibu Maka Dari Itu Perlu Bijaksana Aku Bebas Ngomong Eh Hati-hati Al kita Berkata Setiap Perkataan Akan Dipertanggung Jawab Kalau Kamu Ngomong Salah Kamu Kan Menuai Kamu Ngomong Benar Kamu Kan Menuai Ini Hati-hati Saudara Aku Bebas Tapi Aku Cek Aku Berguna Enggak Segala Suatu Halal Bagiku Tetapi Aku Tidak Membiarkan Diriku Diberhamba Oleh Suatu Apapun Kenapa Karena Paulus Hambanya Tuhan Jangan Diberhamba Sudah Oleh Sikon Apapun Kita Semua Hamba Tuhan Yang Sepakat Katakan Nah Ini Yang Bagus Sudah Ayo Baca Dulu Sama-sama Saya Dua Tiga Janganlah Terlalu Saleh Janganlah Perilakumu Terlalu Berhikmat Berhatiin ya Kalau terlalu Itu Begini Akibatnya Mengapa Engkau Akan Membinasakan Dirimu Do not Be Excessively Righteous Like Those Given To Self Conscious And Do not Be Over Wise Pretentious Why Should You Bring Yourself To Ren Ini Membinasakan Sudah Tanpa Kita Sadari Jangan Terlalu Saal itu Apa Di Luar Batas Normal Sudah Di Luar Batas Benar Seperti Berikan Pada Orang Yang Angku Sombong Jangan Terlalu Bijaksana Menuntut Lebih Sombong Mengapa Engkau Harus Membuat Dirimu Kedalam Kehancuran Sudara Saya Mau Menjelaskan Ini Lebih Panjang Sedikit Hari Hari Ini Sudara Terutama Saya Mau Beritahu Sudara Yang Perfeksionis Ini Hati-hati Ini Gampang Jatuh Disini Saya Mau Beri Contoh Saya Pernah Ngomong Sudara Kalau Balap Sudara Mau Ngelewatin Mobil Di Indonesia Aturannya Dari Kiri Atau Kanan Kanan Saya Dari Jogja Mau Kemagelang Saja Sudara Itu Teruk Begitu Banyak Tidak Suman Satu Teruk Teruk Saja Ikut Komsel Sudara Teruk 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 Pasir Tapi Komsel Runtungan Sudara Bisa Lima Bisa Enem Itu Nempel Di Kanan Semua Sudara Mau Nunggu Atau Mau Balap Dari Kiri Ayo Saya Waktu itu Tanya Sama Pak Pak Aturannya Gimana Gak Boleh Dia Pertama Saya Ngebutin Contohnya Gak Gak Boleh Balap Harus Dari Kanan Gak Boleh Kiri Kalau Begini Gimana Dia Ketawa Lo Kenapa Ketawa Pak Gak Bisa Sudara Ngerti Jangan Terlalu Saleh Sudara Harus Tahu Makanya Hati-hati Ini Hati-hati Sudara Jangan Terlalu Saleh Sudara Harus Saleh Tapi Jangan Terlalu Saleh Yang Sepakat Katakan Ada Yang namanya Saleh Disini Pisang Saleh Orang Yang Perfeksionis Hati-hati Kita Cek Apa Sikap Hati Mereka Menyakiti Hatinya Dengan Perbuatan Mereka Karena Perbuatannya Salah Maka Timbulah Apa Bapak Ibu Tulah Di antara Mereka Tetapi Pinehas Berdiri Dan Menjalankan Apa Bapak Ibu Hukum Maka Berhentilah Tulah Itu Akpah Hukum Inilah Hukumnya Kita Harus Tetap Kuat Hidup Benar Dan Bijaksana Apa Hukumnya Kita Harus Bertindak Ayo Doa Defensif Ayo Doa Offensif Saya Senang Saudara Senang Sampai Sabtu Sekarang Bertambah Banyak Orang Orang Mau Doa Tiap Pagi Jam 6 Tuhan Doakan Indonesia Saudara Nekan Nyesel Saudara Tidak Jadi Rahat Dibli Rumah Cuman Mikir Tidur Ada Orang Lagi Aku Kalau Tugas Aku Tugas Datang Ini Bukan Spirit Spirit Hamba Itu Spirit Boss Bertindak Saudara Mau Defensif Offensif Dan Mari Bapak Ibu Datangi Para Isoman Yang Sudah Sehat Yang Sudah Kena Vaksin Alami Sudah Sehat Berbuatlah Kebaikan Kita Doa Bersama Saya Percaya Tulah Akan Berhenti Indonesia Akan Diberkati Ayo Ucapkan Berkat Ucapkan Berkat Indonesia Diberkati Berhentilah Tuhan Tulah Buat Indonesia Dim Minimum